Salam sejahtera, terima kasih kerana telah menonton EJ Media Channel Channel ini menyampaikan berita hangat, gosip panas mengenai artis Malaysia Mari kita tonton isu panas hari ini Tolong tekan tombol subscribe, like, share, dan komen Dan jangan lupa tekan lonceng agar anda tidak ketinggalan dengan video-video seterusnya dalam channel ini Salam sejahtera, satu lagi kenyataan yang admin dan kongsikan kepada anda semua Di mana, bukan bersarah tapi tiada tawaran, Syahni tak pernah terfikir tinggalkan dunia seni Hampir setahun tidak menerima sebarang tawaran berlakon Aktris Syahni memberitahu ada ketika dia juga merasa kecewa Dengan sikap penerbit dan stesen televisyen yang terlalu memilih dalam senarai pelakon Reda dengan nasib yang dilalui, Syahni atau Saniza Hisham, 50, menegaskan Dia tidak pernah meletakkan data putus untuk berhenti dari dunia seni Kali terakhir saya terlibat dalam penggambaran adalah pada bulan Ramadan tahun lalu Sejak awal tahun 2024 pun masih belum ada panggil untuk berlakon Tidak tahu mana silapnya, mungkin stesen televisyen terlalu memilih pelakon yang banyak pengikut media sosial Kadangkala saya pun tertanya-tanya apakah kriteria yang dicari untuk berlakon Ada juga rasa kecewa bila perkara sebegini berlaku Namun saya tidak pernah kata untuk berhenti berlakon katanya kepada M-Star Syahni diberitahu ketika terlibat dalam acara festa Berkisah membawa senyuman yang berlangsung di kota di Kuala Lumpur baru-baru ini Tambah Syahni disebabkan jarang muncul dalam menemana drama atau film baharu Ramai peminat yang menyangka dia sudah tidak berminat atau merajuk dengan industri seni Baginya tiada istilah sebegitu dan sebagai seorang yang sudah lama berkecimpung dalam industri Syahni pastinya tidak akan meninggalkan kerjanya ini Ketika mengadakan sisi siaran langsung di media sosial atau terlibat dalam mana-mana program jualan ramai Yang menegur dan sangka saya sudah tidak mahu berlakon Mungkin drama saya tidak banyak di televisyen Saya sentiasa percaya pada rezeki kalau ia sudah ditetapkan untuk saya Walau bagaimanapun, sekalipun pasti akan dapat Tidak pernah pun saya merajuk dengan industri Sudah hampir 33 tahun berlakon Tapi mungkin saya nak tinggalkan kerjanya ini ujarnya Sementara itu, aktris ini juga memberitahu dia kini lebih memberi fokus kepada perniagaan jualan makanan Yang diusahakannya sendiri Saya berniaga produk makanan dan somanya saya buat sendiri Bagi saya, kalau menjual makanan rasanya perlu sedap Seperti mana hidangan di rumah Jadi, sebab itu saya lebih gemar berniaga produk sendiri Dan tidak hanya membuka gerai Kejualan dengan produk orang lain jelasnya Setakat itu info hari ini Sekian dan terima kasih